Kalau itu diperpanjang, Mas dulu tahu bahwa di perwira menengah TNI ini, itu banyak sekali ratusan perwira menengah yang tanpa jabatan, Mas. Batas usia pensiun personel TNI digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan berisi penyamarataan batas usia pensiun prajuri TNI dengan anggota Polri. Menurut aturan, anggota TNI golongan Bintara dan Tantama pensiun di usia 53 tahun. Anggota TNI golongan perwira pensiun paling lama pada usia 58 tahun. Sementara, batas usia pensiun bagi seluruh anggota Polri adalah 58-60 tahun. Kami memohon kepada yang mulia, ketua, dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan AGU, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atau XR AGU AD BONO. Jika gugatan ini dikabulkan MK, maka Andika Perkasa bisa menjabat sebagai panglima TNI hingga 2024. Padahal pada Desember 2022 ini, ia berusia 58 tahun. Dampak lain dari gugatan ini adalah terjadinya penumpukan perwira tinggi di tubuh TNI. Perpanjangan masa pensiun itu harus dilihat dalam konteks organisasi, analisisnya. Apakah kemudian secara organisasional, perpanjangan masa pensiun itu akan berkontribusi terhadap sehatnya organisasi? Jangan-jangan perpanjangan masa pensiun ini pijakannya politik gitu. Karena ada satu-dua pihak yang berkepentingan di dalam organisasi TNI. Kalau itu diperpanjang, pas perlu tahu bahwa di perwira menengah TNI ini, itu banyak sekali ratusan perwira menengah yang tanpa jabatan. Sehingga terjadi penumpukan di dalam organisasi TNI. Terima kasih telah menonton!